Pasien dengan torticolis sering dianggap bahwa hanya otot sternocleidomastoidus saja yang sakit Sehingga dioperasi otot sternocleidomastoidusnya saja Namun tidak dioperasi yang lain, diperiksa yang lain Sebetulnya yang kena yang lain adalah otot skalinus Kenapa otot skalinus terkena? Karena dengan torticolis itu tidak bergerak Kepalanya terfiksasi, maka otot skalinusnya akan memendek dan akan fibrotek Sehingga menekan pembuluh darah arteri suprafia Maka yang terjadi, selain pasien ini torticolis Ternyata pasien ini menderita skalinus sindrom Alisahab skor belum mencapai 7, tapi sudah ada skalinus sindrom Skorinya masih 5 Nah pasien ini dalam pengoperasian tidak hanya yang dilepaskan otot sternocleidomastoidusnya saja Namun juga harus kita bebaskan perlengketan-perlengketan pada pembuluh darah suprafia dan yang lain-lain Keluhan pasien ini adalah torticolis dari lahir Keluhannya kalau pasien itu lari-lari, kaki kiri dan kanannya sakit Dan yang lebih sakit adalah kaki yang di sebelah kiri Ibu silahkan Dan pasien ini sudah dioperasi Tahun 2016 pernah dioperasi torticolisnya Namun tidak ada perubahan Karena saya ceritakan kembali bahwa torticolis tidak hanya satu otot Tapi ada otot lain yang terkena yaitu skalinus Silahkan Sebelumnya memang sudah pernah dioperasi yang pertama tahun 2016 Tapi sampai saat ini Sekarang umur 11 tahun mungkin belum ada perubahan Mudah-mudahan nanti pasien ini setelah dioperasi torticolisnya Ajar juga otot perlengketan-perlengketan daripada pembuluh darah Yang dikompresi oleh otot skalinus juga pasti dibebaskan Dan mudah-mudahan semua kejarannya baik Kalau kita lihat ini otot sternocledo ini keras sekali Namun bukan hanya otot ini saja Di sini adalah otot skalinus tekan dia akan sakit Sakit sampai ke tangan ya Jadi berarti pasien ini menderitanya bukan otot sternocledo saja Namun skalinusnya juga kena Pasien ini baru sudah dioperasi Kemarin belum ada 24 jam Pasien ini tadinya gak bisa nengok ke kiri, nengok ke kanan Badannya rekas capek Dan pasien ini kalau lari-lari juga kakinya kiri dan kanan sakit Tapi pasien ini setelah dioperasi Dia sudah enak Dulu pasien ini pernah dioperasi tahun 2016 Namun belum ada perubahan Dan pasien makin lama makin beras sakitnya Kemudian pasien datang ke saya Dan setelah saya operasi Sekarang pasiennya sudah pulih Akan normal lagi Coba kamu ceritakan yang keras Saya sekarang sudah enak Udah bisa nengok ke kiri, kanan, atas Badan lebih seger? Ya Coba sekarang nengok ke kiri Oke Terus enak bisa? Bisa Ke kanan? Oke Ke atas sudah boleh Tadinya gak bisa? Enggak Tadinya gak bisa Sekarang bisa kasih sembol gitu gini Oke Nanti makin lama makin bisa nengok ke kanan Agak kiri ya Dibusakan nengok ke kiri terus Bagi hati ya Jangan takut Dan bisa olah lagi langsung Ya oke? Ya Ya Ya